Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang secara resmi dikukuhkan sebagai guru besar pertama di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Informasi selengkapnya akan dihadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang PNUP Prof. Ins. Muhammad Ansar PSD resmi dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu energi terbarukan melalui rapat senat terbuka luar biasa PNUP. Pengukuhan yang diselenggarakan di Aula Lantai 3 Kampus 1 PNUP dihadiri oleh segenap dosen dan tenaga kependidikan PNUP. Selain itu turut hadir juga sejumlah Direktur Politeknik yang tergabung dalam Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, para pimpinan perguruan tinggi sekota Makassar, serta mitra kerja PNUP lainnya. Direktur PNUP dalam pidato pengukuhan yang berjudul Konversi Energi dan Energi Recover Limbah Padat menggunakan Strap Credit Farnese sebagai sumber energi terbarukan pada power plant. Muhammad Ansar juga memaparkan bahwa Limbah Padat Perkotaan atau Manisipel Solid Waste di Indonesia merupakan sumber pencemaran lingkungan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang dapat menghasilkan energi listrik. Potensi energi MSW di Indonesia sangat signifikan sebagai bahan bakar pada power plant karena memiliki potensi ketersediaan dan kandungan energi atau nilai kalor yang besar. Jumlah MSW yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah penduduk, kata setiap orang di Indonesia menghasilkan MSW rata-rata sekitar 0,6 hingga 1,1 kg per hari. Pada kesempatan ini Direktur PNUP memberikan motivasi kepada para dosen PNUP lainnya yang sudah berpotensi untuk meraih gelar guru besar agar tetap semangat dan berusaha untuk mewujudkan impian setiap insan akademik. Karena kini kesempatan untuk menjadi guru besar bagi pendidik yang mengapti di jalur pendidikan vokasi sudah terbuka lebar. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh dirinya yang tercatat sebagai guru besar pertama di PNUP dan guru besar ketiga yang ada di Politeknik Negeri se-Indonesia. Jadi saya memang punya visi-misi bagaimana menikahkan sumber daya manusia di Politeknik Negeri Jumpandang di bawah kepimpinan saya. Salah satu yang saya upayakan itu adalah bagaimana meningkatkan SDM yang dokter menjadi profesor. Dan target saya Politeknik Negeri Jumpandang menjadi Politeknik minimal 3 besar di Indonesia. Sekarang ini walaupun Politeknik Negeri Jumpandang berada di 12, tapi di dalam produk kepimpinan saya 3 tahun ke depan, insya Allah Politeknik Negeri Jumpandang menjadi minimal berada di rutan ketiga dengan banyaknya profesor di Politeknik Negeri Jumpandang. Sementara itu Sekretaris Senat PNUP Muhammad Fadri Raharjo mengakui pengukuhan Profesor Muhammad Ansar MSI VHD sebagai guru besar merupakan yang pertama kali dilakukan di lingkup PNUP. Sehingga boleh dikatakan jika Direktur PNUP sebagai orang pertama di PNUP yang berhasil meraih gelar tertinggi di bidang akademik. Ditambahkan lagi olehnya pengukuhan Direktur PNUP sebagai guru besar berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi kaga 15 April 2019 yang mulai berlaku sejak 1 April 2019. Politeknik Negeri Jumpandang membuat sejarah baru dengan dikukukannya dan tiramanya Profesor pertama di Politeknik Negeri Jumpandang yaitu Profesor Insinyur Muhammad Ansar MSI VHD. Beliau adalah Profesor dalam bidang ilmu energi terbarukan. Kehadapan kita ini sebenarnya adalah bagaimana peningkatan kapasitas dari perguruan tinggi khususnya Politeknik Negeri Jumpandang. Semakin banyak guru besar, profesor yang ada tentu akan mempunyai nilai tambah buat perguruan tinggi khususnya dalam hal pengembangan tridharma. Ketua Penyelenggara Pengukuhan Guru Besar menjelaskan kegiatan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di dalam kampus. Untuk itu pihaknya mempersiapkan sebaik-baiknya penyelenggaraan hingga berjalan dengan maksimal dengan mengundang seluruh pimpinan kampus di Indonesia. Alhamdulillah teman-teman antusias untuk bisa hadir di tempat ini karena ini adalah momen pertama. Yang momen pertama diharapkan ada momen kedua untuk bisa. Ini kesan pertama harus memang baik supaya terkesan bahwa aduh Politeknik ternyata bisa juga menyelenggarakan. Terbukti teman-teman dari Polinema Malang datang ke tempat ini dari Politeknik Padang datang hanya untuk menyaksikan bagaimana proses pengukuhan ini. Pengukuhan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang PNUP Prof. Insinyur Muhammad Ansar PSD Sebagai guru besar di bidang ilmu energi terbarukan melalui rapat senat terbuka luar biasa PNUP di Aulalan T3 Kampus 1 PNUP Ditandai dengan penanda tanganan dan pengalungan tanda guru besar Yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari senat, subitas Politeknik Negeri Ujung Pandang, mitra, dan kerabat kepada Prof. Insinyur Muhammad Ansar peserta keluarga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!